Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sebelum kita lanjut belajar Laravelnya Oke kita Ngomong-ngomong yang ringan dulu Ini kita bahas text editor Jadi saya Pake atom buat text editor Saya atom itu Hackable text editor for 21st century Jadi katanya atom itu Hackable text editor untuk Abad ke 21 Nah Atom itu dari GitHub Kenapa saya pake atom Karena atom itu Gratis Terus open source Kemudian dia punya banyak Package tambahan yang Membantu kita Dalam proses development Sebuah aplikasi itu sendiri Oke kita buka atomnya saja ya Nah ini tampilannya atom Sebelah kiri ini Projek eklist Folder-folder dari project dan file kita Nah ini ketika Dia gak buka file apa-apa Dia nampilin tips-tips dari Atom Kita Kayak tadi Comment sama Dia masuk ke setting Nah Mudahnya di atom Ketika kita mau install package Install teams Itu cuma Cukup kita pergi ke Menu install ini Terus kita cari Package yang kita butuhin Misal kita nyari dengan Kata kunci git Sedang mencari Kita tunggu Nah ini package-package yang Dengan nama git Ketika kita mau install Atau kita butuh untuk install Kita klik install Dia udah terinstall Langsung ke atom kita Untuk ngecek Update Packagenya Packagenya Masuk menu ke update Ini Nah yang saya pakai Ini bukan tema aslinya Dari atom Jadi saya ini Udah install Yang namanya atom material Begitu juga Sintax teamnya Pake atom material Di atom material Nanti buka settings ini Sesuaikan Ini Warna-warnanya ya Disesuaikan aja Ini pakai animasi Apa enggak Nanti dijelajah sendiri Kalau memang mau pakai atom Nah untuk package-nya Saya pakai Ini Nah blade snippet Untuk blade snippet ini Bakal kita butuhin Nanti buat Ini Biar nulis Templating Dari Laravel itu cepat Blade itu kan Templatenya Laravel Nah ini Snippetnya Terus emet Nah emet ini untuk Penulisan HTML Biar lebih cepat Nah untuk file icon ini Buat ini Nambahin file icon Ketika file-nya itu git Dia iconnya git gini Composer ya ini Orang yang pegang Yang jadi dirigen ini Terus Nah untuk HP ya Ini gambar gajah nih Nah untuk git div details Ini Buat yang udah biasa Pake git Nanti dia bakal ini Nampilin Perubahan-perubahan Yang kita bikin Statusnya itu Kelihatan dari Warna folder-nya Warna file-nya Terus nanti Ada barisnya yang Berwarna Ada tandanya Dia udah berubah Dimana aja Gitu Nah untuk Limer sendiri Ini untuk Koreksi Coding Coding Kita coba Buka Ini Kita nyoba Nulis Ngawur ya Eko gini Terus kita tutup Nah dia Memunculin Error gini Yang link Apa Link terpihap Tadi Tidak Kita tetap Benerin gini Oke Dia Ini No issue Dia udah bener Berarti ya Oke Kita hapus Balik Ke setting Sampai Link terpihap Nah ini minimap Yang sebelah kanan Ini Namanya minimap Jadi Dari file kita Itu kelihatan Sourcenya Sepanjang Apa sih Dilihat Dari ini Map yang kecil Gini Terus Condition Buat ini File Yang terakhir Kita buka PHP tweak Ini snippetnya Buat Dari tweak Simfonia Nah terminal plus ini Kita gak perlu Buka Tap-tap Baru buat terminal Kita bisa Jalanin terminal itu Sendiri Lewat Sini Lewat atom itu sendiri Kita coba Perintah composer Nah dia Jalan gini Dia tau Kita Buat Pindah-pindah Terminal Terminal lah Pokoknya Dia bisa jalanin terminal Di text editor itu sendiri Sudah Terus Ya Beberapa Apa Ada beberapa Fungsi yang cukup Memudahkan juga sih Kayak Pencarian file Pake Command P Atau control P Di Operating system Windows atau Linux Kayak gini Terus kita cari file nya Out controller Gini Dia langsung ke out controller Gini Nah di out controller Ini punya metode Kita mau cari metode apa Kita Pencet Command R Atau control R Kalau di Windows dan Linux Gini Validator Nah dia langsung Melari ke Gini Validator Nah untuk Control G Atau command Ya Control G juga sih Kalau di Windows dan Linux Gini dia Langsung ke Baris berapa 20 Misalnya Dia langsung Lari ke Baris 20 Oke Sedikit Aja Tentang Atom Ketika Untuk Pilihannya Tetap Tergantung Kalian semua sih Mau pake Atom Sublime text Atau Yang lain Ini Adalah Text editor Yang saya pake Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi